Ya bisa dibilang rahangnya dia udah pernah di-KO atau di-knockdown Tapi kalau Habib kan belum pernah kan? Belum pernah Dia belum pernah knockdown sama sekali Gak pernah Dia gak pernah knockdown Gak pernah even Scratch Scratch yang mesti dijahit gitu kan Gak pernah Gak ada Ya itu kalau Islam bisa begitu sih Islam gak kayak gitu masalahnya gitu Jadi dia bener-bener mesti extra Extra effort buat bisa takedown Si Dustin Poirier Udah kalau udah bisa takedown sekali Kayaknya sih kelar sih gitu kan Kayaknya sih kelar sih Udah sekali ronde 1 dapet takedown aja Udah itu selesai Dustin Poirier Kalau gue mungkin ronde 2 sih Ronde 2 takedown Ronde 2 by submission sih Oh sih langsung detail loh Ronde 2 by submission loh Seperti yang sudah dijanjikan untuk episode minggu ini Akan ada bintang tamu Beliau ini adalah seorang sutradara film Sutradara film Vina sebelum 7 hari Itu adalah film favoritnya Sardo sampai detik ini ya Dan juga film Siksan Raka beliau ini Kalau tadi kita bahas di minggu sebelumnya itu sutradara komik ad juga Yang sampai sekarang Sardo tidak sadar Gue dan Gepamungkas syuting di film Tapi udah sadar loh Udah udah Gue tadi liat lagi Soalnya beda bang Jujur-jujur Selama ini kayak Bang Tommy bilang Wih Kemal ini dulu playboy gitu-gitu kan Jadi gue kayak Ya ya Pas gue ngeliat komik ek trailer Iya ganteng juga bang Kemal Jadi jelek gue sekarang gitu Belum ngajar loh Tapi hari ini Gep lagi berhalangan ya Karena tadi ada harus pergi Gepamungkas ada yang harus diurus Jadi hari ini sesuai janji kita dan gue dengan Sardo Akan ada Mas Anggi Umbara Sejak kapan lo suka UFC Mas Anggi? Langsung gitu aja Hari kapan lo? Sejak... Tahun 93 ya Oji Oji bang Oji Air guru gembul ya Iya gue tadi tanya Royce Gracie dong Iceman Ice Gracie Don Frye Gila Jago-jagoan gue dulu tuh Terus si Siapa namanya yang Pake salib tuh kalo dia Oh Ini si siapa Siapa dong Yang ini dong Yang pake salib dong Lawannya Ice Gracie yang Aduh Iya 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 Dia patah tangannya Iya 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 Yang kalo apa Dulu tuh brandingnya tuh dibilang 5% body fat Yang dibilang kayak gitu Iya Nanti kita liat yang lawan Gracie ya Siapa ya itu ya Lupa gue Ada dia Ken Samrock ini tapi Bukan tapi Ken Samrock Udah ini Ken Samrock itu kan udah kesini Aduh Iya 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 Pake salib dulu ya Iya 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 Lupa lupa Ini belum itu lagi Itu dari situ loh suka Itu dari gue udah nonton dari situ Maksudnya Gue lupa nonton dimana Kayaknya Nontonnya pun di tahun 90an Gak tau Kayaknya akhir sih Gue udah gede Sudah SMA gitu sih Terus gue lanjut nonton tuh Waktu lagi yang udah di Jamannya di Fox Di Camel Ya iya 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 Bener bener Aksesnya susah kan Iya 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 Bener bener Terus ya Itu jaman Jaman Tank Cabot lah Ya kan Petang Abbat iya Terus ya si Roy Nelson Itu udah kesini kan Itu kan Kan mirip banget tuh Aku kalau Tank Abbat Prop Abot удивkan lagi Pitbull banget Iya 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 Terus ya Jaman strike force Kan Okeyджi asli Pride Pride yang dulu di Jepang Jaman Si Jaman Fedor Fedor Si Si Siapa namanya tuh Si Tito Ortiz All Trus si Yang Overem Overem dulu masih bawa-bawa Bawa hammer tuh Demolisher Bawa-bawa palu Bawa-bawa palu tuh kocok banget sih Tapi cuma dulu tuh gila banget Kalau di Pratt tuh gila banget Kalau ngomong Pratt tuh pasti ini Siapa yang kaki kanan rumah Kaki kiri rumah sakit kaki kanan Kuburan tuh Silva Orang ini juga orang Kroasia Kaki kanan rumah sakit Pasukan elit Siapa kakaknya Fedor Bukan ada Siapa dok Dia ini Kroasia celananya selalu warna Terus kenapa dia Iya dia terkenal Kejulukan itunya Left leg hospital Right leg cemetery Oh selalu kayak gitu ya Dan itu jadi bercandaan Di Indonesia juga ya Kaki tamu mana nih Tangan kanan rumah sakit kaki kiri Itu pasti dari situ Tapi zaman dulu tuh belum ada Weight classnya kan Itu sih seru banget sih Makanya dulu Apa Semaksimal mungkin Segede mungkin Segede mungkin Dan yang gede pun Dulu sama si Ken Ken Shemrock aja Yang dia Apa Frank Shemrock Yang gede banget Yang cuma dia lari-lari Mukul hidung-hidung sekali Oh iya iya Udah jatuh Sumo Yang sumo itu Yang sumo Dulu kan semua Bela diri diaduin Untuk menentukan Bela diri mana nih Paling mantep Efisien Baru lah Brazilan Jiu Jitsu Ternyata terbukti Ada pake sarung tinji Cuma satu bisi itu Satunya Yang pake Gigi Gokil emang YFC Waktu itu dibuktiin Sampai berkali-kali Jadi Pemenang kan si Royce Gracie kan Terus Abis itu munculin Yang pada Rastel Orang Rastel Juga pernah masuk kan Si Don Fry Itu keren banget sih Baru pernah masuk Yang Rastel Tapi Ini bener sih mas Kayak Gue sendiri kan Praktisi Jadi Gue pernah bilang sama Bang G Bahwa Kalau kita Oke kita belajar Taekwondo yang spesialis tendangan Kita belajar karate yang spesialis bukul Kita belajar boksing Yang spesialis bukul Kasarnya Semua orang tuh bisa mukul Semua orang bisa nendang Tapi gak semua orang ngerti Cara ngunci Dan lain sebagainya Itu kenapa dulu Gue ngerasa Brazilan Jiu Jitsu bisa menang Karena Orang-orang tuh gak paham ketika Punggungnya diambil Orang dia pasti mikir Ini ngapain nih Toto udah ceke-cekek Sorry gue lupa Jadi dulu gue tuh kan ikut Bela diri lah ya Merpati Putih Terus Gue ikut Ekman 2 juga kan Dulu diajarin Jadi kalau mau belajar Kunci-kuncian Itu nonton Itu YFC Nonton Itu jaman gue SMP Kres 3 ke SMA Habis itu gue tonton Oh ini Dan waktu itu juga ada orang Guru ngaji gue juga bilang Lu nonton itu Itu sportivitas Habis mereka pukul-pukulan Mereka pelukan Iya kan Jadi itu Jadi gak ada hate Gak ada Ini dia Sportivitas aja Habis itu berantem Ya kalau bisa Kalau berantem kayak gitu Jadi jangan benci orang Tapi kita gimana Cara menaklukkan mereka Enggak aja mengalahkan Dan Dini juga bang Apa di UFC Itu juga kita bisa ngeliat Evolusi pergerakan Kemajuan Mixed Martial Alat Modern Adalah Ketika Ronda Rousey Awal-awal Mendominasi divisi perempuan Karena kasarnya Baru dia akan Yang ngerti Armbar Yang lain gak ngerti Sekarang udah ngerti Ketika semua orang Kayaknya Brazilian Juju Itu udah basic Yang wajib dimiliki Semua fighter sekarang Ketika lioness muncul Kelak Habis Dan itu soal tadi Yang sounding soal Apa namanya Fighter muslim lah ya Habib kan pernah di interview Yang dia bilang Kalau muslim kan Gak boleh mukul kepala Oh iya Akhirnya dia Kenapa dia perbanyak ini kan Perbanyak submission Itu karena dia menghindari itu kan Grapplingnya Lebih Biar gak mukul wajah Biar gak mukul wajah Soalnya kayak gitu-gitu Dan itu kan alasannya Si Vira Sahabi kan Coachnya Si George Joseph Pierre kan Berapa dia akhirnya Dia gak ikut jadi atlet Dia jadi coach aja Karena Mending gak mau mukul Kepala orang Jadi dia Train aja Dia Di akhirnya orang aja Yang mukul Menjerumuskan orang Itu dia Ini bukan yang lawan Rose Gracie Kimo Leopoldo Ah Kimo Itu Gue coba Apa yang Itu yang salib salib Itu dia Kimo Belum masuk ke ringan Udah capek Udah bawa Apa Cross kan Udah gede banget Dan badannya gede banget Iya Lu gak ada Yusada Dari Yusada Gak ada weight class Gak ada Bener-bener Brawl aja Hancur-hancuran Nah itu Kimo Leopoldo Gue dari tadi Perasaran siapa ya Itu Kimo Leopoldo Dari situ lu Udah ngikutin Udah Udah suka banget Udah demen dari situ Terus yaudah Time by time Yang muncul lagi kan Yang kayak Masanya si Iceman Terus si Siapa yang Yang main D.D.A. Team Siapa Main D.A. Team Main film Iya Yang pake kalung Kalung rantai mulu Aduh Siapa Padahal kita bahas Ini Rampage Jackson Rampage Jackson Itu Lawan dia Terus si Oh yang main Ini juga Main film juga Si siapa Yang sama si Iceman juga Ah yang kupingnya Yang botak itu Iya Iya lupa gue namanya Iya gue tau Gue tau Itu main syuting Dia filmnya banyak itu Filmnya banyak banget Lumayan tuh Tapi gue lupa namanya Botak tuh Di Apa lah Di Expendables juga main Iya dia Dia kayaknya jadi musuh mulu Dah dok Tapi dia botak gitu Di Expendables jadi jago kan Cuma-cuma bukan Expendables Coba ya Expendables ya Gue lupa juga Gue baru kemarin tuh Lihat cuplikan dia ini Apa Tapi yang Kalo gue nonton cuplikannya Dia yang lagi jadi musuh tuh Mas Anggi Bentar ya Coba Expendables ya Randy Kotur Randy Kotur Randy Kotur Randy Kotur Dia juga jago banget Dia champion juga Yang bisa ngalahin Iceman Iceman kan dia juga kan Brock Lesnar Brock Lesnar Dan dia Sampai sekarang Masih memegang record Sebagai juara tertua kan Iya Di waktu itu umur Jadi champion di umur 40 Berapa ya pokoknya 43 Glover Tessera aja Di juara di 42 42 kan Dia lebih berarti 43 atau 44 Iya 43-44 Soalnya kalau 42 Si Tessera Ini ini Tadi gue abis google Yang tadi gue bilang Kaki kiri rumah sakit Kayak kanan kuburan Krokop Mirko Krokop Mikro Krokop Mikro Krokop Itu jago banget tuh Kakinya kan Iya kakinya Sekali tendang Langsung Mikro Krokop itu Dari apa kelasnya tuh Kelas Light Heavyweight Dulu kan Kenapa Jon Jon Sangat dipandang Tinggi Karena dia berada di masa Light Heavyweight tuh Bener-bener stacked up Ada Rempe Jackson Ada Lyoto Machida Ada siapa lagi Dan itu dibantai semua Shogun Ruah Shogun Ruah Dia Umur 23 gitu mas Itu lah Dan berhasil Dengan dominasi Dominasi Rempe Jackson yang seserem itu Waktu face off Kita ngeliat Ini anak muda bakal disiksa nih Sama beringasan kayak gini Dicekek juga Rempe Jackson Jon Jon Yang Gak meyakinkan Tapi kalau di era sekarang Lu lagi suka siapa nih mas Anggi Yang sekarang nih Lalu Pada saat itu Gue yang gue ikutin Itu si Frank Mir juga tuh Frank Mir Nah kalau Frank Mir udah-udah gak ya sekarang Udah-udah gak Sempat ke Smackdown gak sih Ke Bellator Sempat ke Smackdown Kalau sekarang sih Eranya Kabib lah ya Itu heboh banget sih Eranya Kabib tuh Itu bener-bener Mengundang fans baru tuh disitu Iya Maksudnya bener-bener Akhirnya Tune in lagi Bener-bener yang tune in tuh Ya pas lagi McGregor sih McGregor sih McGregor tuh udah yang McGregor tuh Wah abis itu Wah gila nih Mulai ini lagi McGregor Yang selawan Jose Aldo tuh Jose Aldo 13 detik Itu fairytale aja Gak bisa nulis cerita Se-fiksi Semantep itu gitu Terlalu Too good to be true Jose Aldo men Berapa title 7 7 defense Tapi gak mau McGregor Sekali gitu 14 detik Dan itu McGregor lagi Naik level kan Maksudnya bukan Iya dia naik ke featherweight Iya Langsung menang Langsung menang Abis itu Dia naik lagi ke Lightweight Baru lawan si Eddie Alvarez Eddie Alvarez Di pecundang Tangan ditaruh ke belakang Eddie bilang For this moment I wanna Apologize Apologize To absolutely nobody Anjir Ngeselin 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 Tapi Mau gak mau kita bakal jadi Senyum sendiri Karena gokil nih orang Tapi pada saat itu Udah keliatan si Khabib kan Iya Tapi dia waktu kan Dia lagi lay off kan Gara-gara dia pake Operasi kan Operasi-operasi Banyak cedera dia dulu Banyak cedera Terus Yang fight yang sama si ini Yang Lumayan gak terlupakan Itu sama si Michael Johnson Iya Yang dia bilang You have to give up You have to give up Dia ajak ngobrol Pak 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 Anjir nih orang Itu Terus abis itu Si Nick Dias Eh apa Nate Dias kan Nate Dias Masuk ke segala macem Terus dia yang Trash talk Trash talk Itu seru banget ya Back forwardnya kan Di lightweight itu Paling seru pada saat itu kan Sampai sekarang Kayak masih Sampai sekarang Sampai akhirnya tanggal 6 Oktober Yoi 6 Oktober The day The world is watching The eagle is Flying Dari atas Akta ikon Beres berantung Disamperin sih Di London Terbang langsung Gokil Nah itu sih Wah nih gila nih Yaudah Masuklah ke era sekarang Kembali ke era sekarang Kalau sekarang sih Yaudah gak ada yang bisa Ngalahin Islam Makachev lah ya Iya Berarti sependapat Sama segitu sekarang Siapa misalnya Cuma 10-1 kali doang Dia kena KO juga Yaudah Harusnya sih Itu terlalu cepet juga sih Menurut gue tuh Agak-agak Early stoppage Tak dijatuh Terus belum Dia bangun Masih belum berapa detik Harusnya masih bisa Dia idul dia Coba grappling Segala macem sih Ya Islam Makachev Still the best sih Oh jadi masih Mantonya Islam Makachev sih Berarti ini Mantonya semua Maksudnya gue tontonin Semuanya sih Dari mulai Yang baru-baru nih Kayak si Benoit Saint-Denis Oh itu pecah banget Waktu nobar kita kemarin mas Benoit Saint-Denis Waktu lelawan Dustin Poirier Soalnya Deep down kita ngerasa kayak Dustin mungkin ini udah Masanya habis Belum Ngelawan anak muda yang kayak gini Begitu Masuk hooknya Dan kesel kan Ngomong si Siapa ya Komentator itu si Jorogen kan ya Jorogen Yang bilang Wah dia kecapean nih Si si Poirier kecapean Poirier kecapean Exhausted Apa segala macam Poirier men Lima round Lawan si Hangman aja Lawan Max Holloway aja Yang kemarin Max Holloway Dikenal karena gini-gini ya kan Lawan Holloway si Dustin Poirier yang begini-gini Maksudnya Staminanya itu Gila Gak usah ditanyakan Benoit yang baru-baru terang Ke dua kan Udah exhausted Sekali pukul udah Nah berarti ini 302 Ini dari kemarin kita bahas Soalnya Bang Kemal sama ini 302 Islam versus Poirier Prediksi Mas Anggi kayak gimana Ya Pasti stand up-nya Ya Gila sih Poirier sih gila sih stand up-nya sih Maksudnya Knockout tower-nya Tapi kalau precision Makachev sih gue Kalau precision shot-nya Dia kan Hunter banget kan Kalau dia Dia mukul Bener-bener-bener yang Yang precise banget itu Kalau gak dia gak akan mukul kan Iya Kalau si Poirier kan dia Swing terus kan Karena gitu Makanya ngejar tembok dia Tapi kalau menurut gue Ya Baik lagi grappling Poirier gak Setup itu gitu kan Sorry to say Ya Dikalahin sama si Charles Dengan segitu Kampang ya kan Iya Makanya agak Makanya menyakitkan itu kan Tiga kali percobaan title shot Pertama lawan Habib Dicekek Kedua lawan Olivera Dicekek Ketiga lawan Islam Gimana dicekek lagi gitu Iya Maksudnya kalau Kalau kita lihat dari sekarang sih Ya pasti Islam Makachev lah Yang menang lah Maksudnya Kalau misalnya dia gak Gak kena catch ya Dastain gak catch dia Di satu pukulan Yang emang Emang bisa knockdown Atau Knockout Ya Bakal Islam Makachev masih ya Ya paling Kalau ada kesempatan Islam Makachev lengat Dastain Poirier Pukulannya masuk Itu aja potensi Poirier bisa menang Mas Hagi Potensi Poirier bisa menang Ya itu Sebenernya dulu Wan Habib juga dia sempat kepukul Habib sekali Ada Ada sempat wobble Dia mundur 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 Dia recovery Kalau Islam Makachev Gak bisa kayak gitu Bahaya sih Sekeras Habib Gak nih dagunya Islam Rahangnya Rahi Habib tuh Rahangnya Rahangnya Kuat banget Edson Barbosa Dimakan Nah si Islam Beberapa kali kejadian Rahangnya gak sekuat itu Dipukul Volkanomsky Ronde kelima juga jatuh Jatuh Terus dipukul Siapa yang Yang kau dia tuh Dulu yang Adrian Matius Adrian Matius Atlet kita Adriano Ya itu Itu kan Berarti kan Kena juga tuh Rahangnya Ya bisa dibilang Rahangnya dia Udah pernah di K.O. Atau di knockdown Tapi kalau Habib kan Belum pernah kan Belum pernah Belum pernah knockdown Gak pernah Gak pernah knockdown Gak pernah even Scratch Scratch yang Yang mesti dijahit Gak pernah Gak ada Ya itu Kalau Islam bilang gitu sih Islam gak kayak gitu Masalahnya Jadi Dia bener-bener Mesti ekstra Ekstra Effort Buat bisa Take down Si Dustin Poirier Udah kalau Udah bisa Take down sekali Kayaknya sih kelar Udah sekali Ronde satu Dapat take down aja Udah itu selesai Dustin Poirier Gue mungkin Ronde dua sih Ronde dua Take down Ronde dua By submission Langsung detail Ronde dua At least berarti Ronde pertama Ngabisin Ngebisin stamina Dustin dulu kali Di grapple Draining dulu Draining dulu Bawa dia ke deep water dulu Ya kan Abis itu Baru dia udah Nafasnya udah gak kayak Di ronde pertama Baru Cuma kalau Fighter favorit Sepanjang masa Siapa Mas Anggi Kalau sepanjang masa Habib McGregor Gue gak bisa bilang Bukan Habib sih Kayaknya Habib sih Maksudnya As a champion Dia bener-bener Dominate Dia bener-bener Zero Loss Dan As a character Dia Very much a champion More than sport Dan dia A good role model For everyone A good coach Also Jadi Ya pasti Habib ya Habib sih Kayaknya sih Maksudnya gak ada lagi Yang lebih baik dari dia Nomor dua Mungkin George St. Pierre Oh udah GSP GSP Tapi GSP pernah kalah Nah Tapi dia balikin lagi Dua kali Tadi ya rematchnya iya Tapi kan Gak se flawless Victory-nya si Habib Walaupun Habib kan Kontroversinya itu dong Dia ngelawannya yang Cere-cere Rekornya kan Gitu Yang jadi Apa yang Bikin orang Memperdebatkan Habib Jadi yang terbaik Di ininya aja sih Dia pensiun terlalu cepat aja Iya Pensiun terlalu cepat Iya sih Walaupun Walaupun pada dasarnya Ya kalau lu Paksain lanjut Ya at the end of the day Suatu hari nanti Pasti kalah Umur kan gak akan Berima terus gitu kan Gak ada obatnya umur Iya jadi Sebenernya keputusan si Habib Untuk pensiun tepat Cuman 3-2 tuh terlalu prime Untuk pensiun 3-2 tuh udah Umur emas itu Untuk fighter Tapi Umur 29O itu Bahkan 29-1 Ada 29-2 aja tuh Siapa yang punya rekod Kayak gitu Ya sebenernya Walaupun yang itu Perjalanannya itu Mas Anggi Yang Habib kan Obrolannya Perjalanannya Mungkin dia lawan 13-0 pertama Waktu dia masih Di promotor Rusia Masih ketemunya Yang baru bertanding Satu kali Driver-driver taxi Driver taxi Itu kan yang merusak Obrolan goat nya dia Ya tapi It's a pro fight loh Maksudnya tetep aja pro kan Bukannya Harusnya sih gitu kan Ya Kecuali bukan yang Bukan yang Beginner atau Apa sih namanya Dan Maksudnya Walaupun dia cherry picking Di awal At the end of the day Dia ngalahin Connor Dia ngalahin Dustin Dia ngalahin Justin Yang tiga orang ini Buset Kita harus angkat topi Sama tiga orang ini gitu kan Dan adek muridnya dia Ngalahin Charles Olivia Iya bener Soalnya kan kalo Gue Di Apa Di channel youtube gue Dulu Kenapa gue bikin channel youtube gue Supaya Indonesia ini Gak cuma tau Sekedar Habib dan Connor doang kan Karena menurut gue Untuk menghargai Prestasi si Habib Kita harus kenal dulu Korban-korbannya si Habib Ketika kita tau Betapa dewanya Dustin Betapa dewanya Justin Kita jadi Anjir orang begini aja Kalah sama Habib Jadi kita lebih Dapet ininya Lalu daripada Jon Jones Lebih Habib loh Daripada Jon Jones Jon Jones tuh Pertama dia Kegap pake Steroid Tanya kayak udah Aduh lu Dari daftar goat Kayak udah gak pantas Kalo menurut gue Lu pake steroid Yang lainnya kan Habib GSP Gak pernah Clean semua Gak pernah ke gap Dan dia As a champion Dia gak As a role model Dia bukan role model Dari kebaikan KDRT Kabrak lari Mabok Banyak banget kasusnya Dan Buat sport Buat youngster sih His son Real good Role model Kalo McGregor Sebenernya McGregor tuh Karakter yang menarik banget Tapi Karakternya Sebagai karakter villain Kayaknya sih Karena dia emang Trash talk Dan At some point Trash talk juga juga Melewati batas Dan sekarang kan Gitu kan Tapi Harus ada sih Kayak karakter Kayak McGregor gitu Dan mungkin kalo sekarang Gidi Lagi Siapa sih Ian Bukan Ian Ian Gary Yang cewek Ian Gary Yang ceweknya Yang istrinya Ia ya 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 Dia kan wants to be McGregor want to be banget kan Iya Ia ya Bawa-bawa Irlandia Main-main shot pal Iya As a karakter Sebenernya banyak yang menarik Banyak yang gak suka gitu kan Sean Strickland kalo ngomong Ajej Kesel-keselin banget Gak ada sensor Dan out of nowhere Dia ngalahin style bender Iya Gitu kan Orang Itu The most apa ya Mungkin udah Min 600 underdog Iya Mungkin the biggest upset Kalian Tahun itu Tahun kemarin nih Islay desanya Tahun kemarin kok Enggak Enggak tahun lalu Dua tahun lalu kayaknya Satu tahun lalu Soalnya kan Di awal tahun Udah Strickland versus Dupless Oh iya Langsung Dupless Yang Yang juara Tahun lalu Tahun lalu kan Ya soalnya Dupless Abis itu Who would've thought Sean Strickland yang Yang gak pernah Kau orang sih Ya pernah Tapi juga gak Dia bilang gak punya Kepala Yang cuman Dia main jeb-jeb rapi Cuman gitu Iya Tertau Si Style Bender gak bisa nemuin Tempo-nya kan Emang Style Mike Fight Style Mike Fight Iya Berarti memang Ini ya Kalau memang lu Daripada John Jones Udah keluar dari list lu ya GSB justru Kalau misalnya lu List God dari gue Mungkin pertama Si Habib Kedua si George St. Pierre George St. Pierre Kalau Kalau gak McGregor Siapa ya Demitrus Johnson Anderson Silva Iya Anderson Silva mungkin Oh Demitrus Johnson Mike T. Maus Gila itu Mike T. Maus tuh Buset Parah banget Yang waktu dia Suplex Ray Borg Dilanjut armbar Itu masih di langit Gila ditangkep Dia di angkasa Gokil Itu Demitrus Johnson Cuman saya Iya dia Gak di UFC Kurang menjual Fly Waken Di mata si Dino White Iya Di One Championship Dia buktiin Iya Demitrus Johnson Mungkin yang keempat Mungkin yang kelima Kalau gak Makachev Masuk situ Oh iya Makachev Makachev Mungkin masuk keempat kali Makachev ya Sekarangnya udah Pound for Pound nomor satu deh Iya Pound for Pound nomor satu Masif keempat Baru limanya Mighty Mouse Mas Anggi masukin DC Soalnya ngikutin dari Strikeforce Iya sebenernya Tapi DC Sayangnya Waktu lawan John Jones Iya Ben dia udah umur 30 berapa 9 sampai 38 Tapi itu yang Itu yang lewat Dari mata fans Iya jadi Itu yang bikin kita Aduh sayang banget Kalau dia gak Dia lawan John Jones Aduh Salahnya adalah Dia emosi Iya John Jones tuh Ya kayak Gregor lah Semua yang lawan McGregor Kalau emosi Pasti kalah Iya Dia tuh Terlalu Ya kan dia udah berantem Dari awal Dan dia Beefnya dia masih John Jones kan Dalam banget Iya padahal disitu Ada potensi Dia bisa menang loh John Jones loh Ada potensi menang Iya potensi menang Karena dia Sampai saat itu Gak pernah Diterkalahkan kan Dia undefeated Sampai ketemu John Jones Baru kalah Rematchnya Barulah dia Ngerasa telak Dan Kayaknya emang Bener-bener dimasukin hati Yang waktu di interview Sama John Jones Si John Jones kan Si Jorogen kan Was a rival He lost two times Gokil dimasukin Dalam hati banget Itu sih yang merusak Ininya John Jones Apa DC ya Sayangnya ya Tapi DC As a man As a champion He's a good guy Good father juga Good father Dan he's a good coach Dia ngelahirin banyak Habib aja Ngajarin nge-jap dia Iya Atlet-atlet aka lah Dia hero juga sih Buat aka lah Iya Maksudnya DC tuh Kalau diidolakan Sama UFC fans Cocok lah Sebagai role model Idola gitu ya Dulu tuh gue suka Sama Ken Velasquez Ken Velasquez Sama si Jaman-jaman dia Sama Frank Mir Sama Brock Lester Kan tuh kan Wah tuh gila banget Pas lagi Siapa yang dapet Sama ada satu lagi tuh Yang Yang akhirnya si Frank Mir kalah Sama siapa ya Lu suka itu Itu pokoknya Jaman-jaman itulah Nah gue sukanya Si Ken Velasquez ini Buat gue hero nya adalah Yang dia Mau nembak Oh ini pedofil Pedofilnya yang Yang Apa Molesting Anaknya dia tuh Anaknya kan pernah lagi di Dititipin 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 dan emang Setiap hari disana Terus denger cerita Anaknya Anaknya bilang Ratusan kali Di bolestet Dan gak cuma dia gitu Katanya dibawa ke kamar mandi Udah langsung Gak pikir pajang Mau ditembak Kayaknya dia bawa beceng Dan Mau nembak dia Akhirnya dia Datengin aja Udah Tampol Gak udah Set mission aja Gak usah Bawa beceng lagi Gak usah tembak-tembak Orang kayak kain Pasti di Meksiko Udah dipandang tinggi Udah tinggal telpon temen-temen Kartelnya Lilangin Iya Itu Ironis juga Dia kena Apa Apa sih Kalau preskutornya Itu kalau bahasa Indonesia Preskutor Menyerang si kainnya Karena Peluru dia Kena Dinding Gak ke orang yang bukan Tersangka Tapi gak bunuh orang kan Gak Gak bunuh Cuma Itu yang dipakai Dia nembak beberapa kali Ada yang kena mobil Ada yang kena Umum lagi Tapi bukan Gak bunuh kan Iya gak mematikan Cuma itu jadi ini-ini Kan sempet sampai Orang-orang aka Pada Free cane Free cane Gue juga ikut Free cane Udah jok Oh gitu Lima tuh ya Lima goatnya Mas Anggi tuh ya Cuma tadi McGregor kan Mau tanding lagi nih Mas Anggi Di 303 Lu dukung siapa Chandler sama McGregor Masih megang McGregor Kayaknya gak sih Kayaknya Beda nih Beda nih Beda nih Kenapa tuh Mas Anggi McGregor Dia kan Kekuatannya Dia kan Skillnya dia Di power and precision Power Dan di precise Terakhir gue liat Dia kebanyakan mabok Jadi brand sale Banyak yang mati Jadi Udah gak secepat dulu Udah gak Pas dia lawan Si Dustin Dua kali ya Dilewan Dustin Terakhir ini Nothing kan Dan gak pukulnya tuh Gak se Powernya tuh Gak se Peng Dulu kan orang Dipukul sekali Deng kayak Di shotgun Ini double barrel shotgun Ini kayak Gue ngerti kayak Udah gak ada power Udah kaya Dan dia Yang pasti Dia gak punya stamina Lebih dari dua round Dia pasti Lewat Bahkan di masa prime nya aja Dia gampang Gaze out Apalagi yang Udah Vacuum Grappling nya dia lumayan Tapi Si Michael Chander Bisa keluar lah Dari lock nya Si Charles Udah di Punggungnya Diambil Itu dia bisa 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 bangun lagi Tetep cool Dan dia bisa ngebalikin Reverse Itu sih gila sih Wah nih Hampir kalo gak Dia kena lari Kena pukul itu tuh Chander mungkin bisa menang Bisa berubah gak Garis cerita light wake Setelah itu Tapi masuk akal nih Kata Mas Anggi Tentang power McGregor Karena Yang selalu jadi bahasan Kenapa di light wake Dia tidak secemerlang Di feather wake Adalah Oke di feather wake Pukulan dia Double barrel shotgun Tapi ketika orang udah di light wake Antara berat si McGregor Udah nambah Jadi speednya gak secepat Dia di kelas bulu Atau Orang light wake Ya badan lebih gede Lebih nerima Pukulan lebih Lebih kuat Apalagi Besok di 1.70 nih Lawan Chandler Nah Pukulan yang bisa lebih lambat Chandler juga bisa lebih kuat Dan Chandler Untuk orang Maksudnya Dia lebih kecil kan Badannya Pendek Lebih Berisi gitu Kayak pohon Lebih muscle gitu kan Dia Knock down orang Jaman di Bellator Berapa kali gitu kan Iya Gila Gila dia Chandler tuh Highlight Starnya di Bellator Kayak Kayak Si Justin Geci dulu kan Di Bellator Dia gila banget Untuk Mendominasi gitu kan Jadi Justru megang Ya masuk akal ya Jadinya ya Kalau dia Hitungannya power Tapi Tetep sih Argumen gue Di ininya sih Di Chandler itu Terlalu hitable Iya Terlalu hitable dia Apalagi dia tau nih Ini adalah momen terbesar Dalam karir Gue harus jual Semaksimal mungkin Bisa jadi dia kayak Waktu ronde 3 Lawan Justin Geci Itu yang dia Sini-sini Gue rasa Chandler akan berusaha Take down sih Berarti dia cari menang nih Bukan cari entertain Iya Chandler kan kadang Fight IQ nya nih Suka minus Dia kalau tanding nih Dia suka gak peduli Iya suka bodo Yang udah lawan si Justin aja Udah hancur pula Masih Masih aja Aduh Dan Ya gak peduli ya Iya Karena gak rotak aja sih Dia orang Iya gitu Jadi ya potensinya Tapi tetep lu megang Michael Chandler ya Masih megang Michael Chandler sih Maksudnya I think McGregor time is Over sih Era-era McGregor tuh Tetapi kalau misalnya McGregor bisa ngalain Chandler Wuih seru sih Storyline-nya Tadi kita bahas tentang storyline Setelah McGregor menang Dia nunjuk siapapun Jadi Jadi men Dan Oh my god McGregor lawan Makachev Gila Nah kita baru bahas di episode sebelumnya Ada potensi kalau misalkan Mau money fight Untuk akhir tahun Atau gak Let's say gak usah Desember deh November itu aja ketemu Ika sama Makachev Oh udah pasti Buat seorang McGregor One fight only Nah cuma butuh satu fight Untuk bisa Untuk seorang McGregor Untuk remind orang Tentang lagi tentang nih Even Dustin Poirier aja Dia kalah sebelumnya kan Sama si Sama si Justin Dia juga butuh satu Satu fight Lawan Benua Abis itu langsung Ranking 12 Benua padahal Iya langsung title shoot ya Padahal Benua ranking 2 Bener juga Berarti kalau potensi untuk McGregor yang lawan Isra Makachev Kalau menang Potensinya gede ya Potensi Dibuk jadwal Sama Benera Terus Kalau misalnya dia menang Lawan si Justin Harusnya dia Lawan Alman Sarokian kan Tapi kan si McGregor Lawan Michael Chandra kan Nah ini kalau misalnya Dia Yang pemenang dari sini Kalau misalnya Si McGregor menang Bisa jadi di Bypass Iya Bisa jadi Nurut aja apapun Kata McGregor Duitnya ada di McGregor I make the bread The bread is from me Kan misalnya McGregor Istilahnya UFC pay per view Yaitu pasti main eventnya Adalah perbutuhan sabuk Ini 303 Bisa McGregor Tanpa ranking Tanpa sabuk Tetap dia Main event dan Yakin pasti menjual Pay per view banyak juga Gila men Ini kayak Somehow kayak Rematch yang gak pernah kesampean Rematchnya McGregor Dan Kabib Ya kan ini muridnya Tadi kita bahas juga Soalnya kalau dari kita Storynya akan lebih menarik Ketika McGregor Ketemu Poirier Kalau Poirier Ternyata Kalaupun ternyata Misalkan kita tadi Bego-begoan si Poirier Ternyata menang Lawan Isra Makacaf Misalkan Terus abis itu McGregor menang Lawan Chandler Ketemu lagi mereka Rematch Itu momen yang tepat Untuk Poirier Pensiun Dan kalaupun kita mikir Secara logika gitu Dustin Poirier kalah Dustin Poirier kan Pasti ngerasa Dia kan selalu dari kemarin Ngomongnya Saya udah tinggal satu fight lagi Saya gak mau Lama-lama lagi disini Ini udah menguras hidup saya Kalah dari Isra Makacaf Pasti dia depresi lagi kan Udah kayak Aduh gue ngapain lagi lah disini gitu Tapi kalau udah ada telpon Bro McGregor mau tanding Wah gas lagi pasti Pasti Untuk akhir tahun Iya Storyline yang menarik gitu Tapi Apa yang terjadi dengan Charles Olivier ya Mungkin Akan jadi rematch Sama Michael Chandler Kalau misalnya Michael Chandler kalah Oh misalkan dia kalah Ya bisa jadi Cuma kayaknya Kalau Oliveira Gak tau ya Ya dia harusnya udah Lawan Islam Makacaf lagi kan Hitungannya harusnya Gak dong dia kalah Kemarin lawan Amra Ya Arman Oh iya Setelah kalau lawan Arman Dia harus Klaim apa lagi dong Klaimnya dia mungkin lewat Si Michael Chandler Oh iya Kalah Kok gue lupa lawan Arman Oh iya bener Tapi Gamrot Udah nantang-nantangin Oliveira nih Tapi belum dibalas Gamrot tuh Harusnya lawan Si Benil Darius Oh Benil Benil Udah-udah kalah kan dia Waktu di Abu Dhabi Si siapa? Gamrot Ya makanya kan rematch Oh rematch Kalau dia mau naik lagi ya Si Gamrot Benil juga sekalian bersihin namanya Bersihin namanya Terus Benil juga butuh climb up Eh bersihin namanya Si Gamrot butuh climb up Ya harus ngalahin Yang rematchnya dia kan Kayaknya menarik sih Mas Anggi bener ngikutin ini Berarti ini Sebenernya kalau yang paling menarik Untuk PR overview yang Manified ya Yang besar banget Kayaknya ini Berarti McGregor Porrier Isra Makachev Arman Sarwukian Kayaknya harus udah disitu Tapi kalau pikiran bisnis Dino White Gak mungkin dibikin satu malam Itu masih dipisa-pisa lah Pasti dipisa ya Pasti dipisa Pasti Pasti tetel shot di Makachev sendiri Ya Kalau mau ada McGregor Pasti sendiri lagi Mau itu Tetel shot atau bukan Ya udah McGregor men Iya Soalnya kalau McGregor versus Chandler Undercartnya dibikin sampah Juga orang tetap nonton Tetap nonton Oh iya dibikin sampah ya Ya berarti kan kalau misalkan Kartnya langsung McGregor Porrier Isra Makachev Arman Sarwukian Itu Michael Chandler Oliveira Wah anjing itu Wah anjing itu Hancur banget itu UFC 300 aja gak akan senekat itu Iya berarti memang UFC 300 gila banget sih Itu sayang banget gak dibikin nobar Padahal Itu dari ujung ke ujung Dari awal Dari early Dari prelims Dari Vigueredo lawan Cody Garbrand Iya Awalnya gansir bilang Itu jam berapa tuh masih Jam 5 Jam 5 ya Itu subuh ya Early prelims Jam 7 kayaknya Yang early prelimnya bang si Vigueredo Cody Garbrand kayaknya masih jam 5 Kan gak ditayangin di mola yang itu Iya ya bener-bener Iya ya itu Dari situ udah seru tuh Cuma dua pertandingan yang jelek Aljamain Sterling sama Bonnikel Itu dong Yang di huin satu stadium Aljamain Sterling dia Lawan Calvin Qatar Iya Karena main gulat Karena main gulat Terus habis itu si Bonnikel juga main gulat Yang mana si Sterling kan? Sterling Sterling Tapi ya gitu Udah di huin aja Bonnikel juga kurang karena Kita terlalu high expectations Yes Bonnikel baru ngerasain nih Ketemu yang bener-bener Contender gitu ya Iya ya Dia mau ngapain aja Maksudnya Dan di atas sana Yang udah pada ranking Itu pasti wrestlingnya Iya Gak segampang itu cuy Iya Gak segampang dia NCAA Jualan Bonnikel kan dibilang Prodigi wrestling Prodigi wrestling Dia NCAA kan apa? Iya Dari kampus kan NCAA dia kan Nunggu disitu kan udah berprestasi banget ya Kalau udah ketemu Dia middle ya? Middle Middle Belum ketemu Hamzat aja sih Kan itu jualan ya Pak Mas Katanya suatu hari nanti Dia bakal jadi orang yang Ini Hamzat Cuman bagusnya Bonnikel Di post fight interview Dia lawan Apa? Brewmage kemarin adalah Si Biasalah Daniel Cormier kan Seneng sama wrestler kan Terus di guest up lah Dibilang Who you Siapa yang mau lo call out next? Dia gak mau look-look Dia bilang Gue mungkin masih 4 3 atau 4 pertandingan lagi Sampai gue bakal nunjuk nama Jadi kayak dia Nyadar diri gitu Gak yang Oh dia gak mau Ya gak yang langsung Dia ngerasa kayak Anjir gue lawan orang Yang Kayaknya dia tau gitu Promotor ngasih ini tuh Buat batu loncatan lu Tapi yang harus effort itu Aduh Kayaknya emang Dibanget nih Ditaikin banget Bener Secara emang Gelar karpet merah Amerika gak punya Iya gak punya hero nya lagi Gak punya contender yang Calon-calon championnya Jadi pada Tadinya kan harapannya Ada di Colby Covington Dan gitu-gitu kan Oke Sekarang yang champion Yang dari Amerika Siapa mas Sira sih? Kita upsen aja Flyweight Pantoja Pantoja Oke Ban Bantam Brasil Shonomeli Amerika Oh Shonomeli Shonomeli Amerika Tapi Topurya Spanyol Featherweight Spanyol Islam Hkachev Dagestan Lilian Edward Inggris Duplessis Afrika Siapa lagi Ferreira Ini Brazil Jones Ya itu Jones sama Shonomeli Dua-duanya Amerika Ya tetap kebanggan Masih Syonomeli Iya, Brazil 2 atau 3 tadi? Brazil ada Pantoja Perera Iya, itu aja sih Makanya gue ngerasain Ini kayaknya lama banget Buat kayak Shafqat Orang-orang yang undefeated ini Buat mendapatkan title shot Kayaknya susah banget Hamzat Kayaknya susah banget Harusnya udah undefeated Harusnya kan title shot Kayaknya Dana White lagi ini Mas Sanggi yang kayak Kayaknya kita kan dari kemarin kita obrolin ya Soal kayak Mo Kaif minta title shot Terus abis itu si Aspinal Terus siapa lagi Itu dong kemarin dong Si Aduh yang minta title shot mulu Tapi dicuekin mulu Oh Belal Belal Nah ini kan orang-orang yang Sebenernya udah layak untuk title shot Udah lebih dari 8 win streak kan Iya Tapi dicuekin terus Dicuekin terus Kayaknya memang Dana White ini Lagi Ibaratnya mau Gak tau ya Kayak mau menghidupkan 10 besar ini Supaya Championnya dari sana Iya maksudnya entah pun championnya mau di Kayak tiba-tiba aircheck Lon Pantoja tuh Out of nowhere kan Iya Iya Selain yang lain pada pertandingan mungkin Yang lain ada pertandingan Cuma kan maksudnya ada beberapa orang Yang emang udah harus layak title shot Tapi kayak ditahan Dana White deh Iya Mungkin Ya gak tau Kalau misalnya Gak White Dana White Gak kan White White Supermissage White Supermissage White Privilege Itu White Privilege ya Langsung konspirasi Atau emang Secara pay-per-view Emang belum Iya Belum Maksudnya dia butuh Champion dari Amerika Untuk mengangkat pay-per-view Karena mungkin mostly Pay-per-view yang beli disana Betul Betul Kalau kita kan Ya udah dimola Iya bener Kep-per-view mereka yang beli Amerika Iya even juli ya Akhirnya ya bisnis Iya makanya gak segampang itu Orang langsung title shot Title shot Kayaknya Merab pun kan Perjalanannya pun Akhirnya ketemu Salomeli juga panjang banget Itu threshold-thresholdnya dulu Merab tuh Akhirnya bisa kan Merab Dhalis Vili kan Ketemukan Memang kayaknya sekarang title shot Gak tau Lagi Dana White Tiba-tiba aircheck aja kan Orang Kok bisa aircheck sih Lawan Pantoja Udah begitu Iya bang Ini aircheck dari mana Kabarnya apa segimana Iya Title shot Nah si Gua denger juga Si Sean Omali Mau naik nih ke 155 Buat ngelawan McGregor Denger gak? Oh karena dikatain kan Awalnya berawal dari Rian Garcia Terduga Menggunakan PED Tapi belum tau ya McGregor Mungkin karena dia Agak malu Karena udah Bangga-banggain Terus Langsung lo dikata-katain Terus Kan McGregor Biasanya mabok dulu kan Sebelum ngetweet Langsung lo ngoceh Kemana-mana Dihapus Terus meremet-remet Ke Sean Omeli Ini juga Sean Omeli Gaya-gayaan Gini-gini Lantangin orang boxer Udah separengnya sama gue Iya Ada-ada itunya Tapi Sean Omeli nih Nasibnya harus Melewati Merab Dhalis Vili dulu Kita bertiga tadinya Episode sebelumnya Gue Sardo sama G Dukungnya Merab Untuk menang Sean Omeli Ini lawan Sean Omeli Lu siapa Mas Anggi Gue Sean Omeli sih Kenapa tuh Gak tau deh Menurut gue Dia agak-agak Underrated sih Maksud gue Dia Striking-nya bagus banget kan Bagus banget Dan Kayak Aljamain Sterling aja Kena sama dia gitu Gue 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 mikir Tadinya Aljamain Sterling Yang bisa ngalahin Bakal digulatin habis Dan ternyata Nggak Aljamain Sterling Nggak ada power Men gitu kan Kukul aja Nggak ada Gila gitu kan Dan dia Hunter sih Itu tadi Pre-size-nya Precision-nya tuh gila Sniper 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 deh Jadi Gue malah mau ngeliatnya Sebenernya Sean O'Malley sama Iri Topulia Awalnya Awalnya gue mikir Pengen Sean O'Malley Lawan Topulia Tapi setelah Max Holloway Back to the picture Udah gue lebih mending Topulia lawan Max Holloway Max Holloway Tadi kalau tadi sebelumnya Mungkin masih masuk akal lah Untuk Sean O'Malley ketemu Build up Sean O'Malley Udah bagus itu Dia menang lawan Citovera Dia bilang You know what Pesankan saya tiket ke Spanyol Saya mau lawan El Matador Tapi ketika Max Holloway Back to the picture Itu Harus itu Gue gak tau I'm not a fan of Max Holloway sih Maksudnya Pertama Dia oke lah Dia emang Legend juga sih Tapi kayak Fightnya dia ya Mostly Spirit decision Tapi kan di 300 kemarin Dia bener 300 kegila Makanya itu yang Evolusi Mungkin ya Kalau dari situ dia Akhirnya Back to Being the beast Masih itu kan oke sih Masih 32 Dia umurnya Nah itu dia Itu dia yang bikin Orang tuh Lupa dengan Max Holloway Karena dia berkarir Jauh banget Dari jaman Dengan Daniel Cormier Dari umur 23 Orang tuh ngira Max Holloway ini udah senior Padahal Dia baru masuk ke umur prima dia Iya baru 32 Mungkin karena Gameplaynya dia Gak terlalu exciting kali Maksudnya Dia cuma kabur Bundur-bundur Cicil-cicil Dan gak ada knockout Gak ada knockdown Dan gak ada takedown Gue lebih suka Brian Ortega Yang masih Masih asik Ditontonnya Ortega Kelvin Cutter aja Masih exciting Menurut gue Berantemnya Cara berantemnya Dia Gak kayak Si Max Holloway Dan gue paling kesel Kalau ngeliat Ini style bender nih Berantem nih Apakah sih ini Chicken run Gini gitu Adolah emang camel Ya kan mirip-mirip gitu kan Cicil-cicil Cicil Man Gue Aduh kebanyakan makan snacknya aja Gue nungguin something happen Gitu kan Kalau takedown tuh kan Lu ada Submission Maksudnya ada Get there Ada prosesnya tuh yang Dibolak-balik Kadang di Cara lepasnya dari takedownnya Tapi justru Fans awam tuh Gak tau serunya grappling Itu salah Itu the most Exciting grappling Si Makasih Makasih sama si Sarukian kan gila Chain wrestlingnya tuh Kejar-kejarannya Kejar-kejarannya Terus di Itu dibolak-balik Dia gila sih Nah Itu kan gak pernah terjadi Sama si Max Holloway Sama si Kickboxing Kickboxer ini Style bander Chicken run gitu kan Sayang aja gitu kan Padahal It's supposed to be MMA kan Mixed martial art kan Max Holloway Emang baru Ada knockoutnya Di 2 fight terakhir ini aja Di apa Korean zombie Sama Justin Gigi Korean zombie juga Karena salah Korean zombie Dia kayak Emosi Karena ngerasa This is my last fight Dia harus kasih ke semuanya Tapi It got emotional Karena balik lagi ke Prestasi terbaik Apa Prestasi terbaik Max Holloway Yang dia catatkan Di buku sejarah Itu Kalau menurut gue Pedang bermata 2 Di satu sisi Wih keren Dia adalah Pendarat Significant strikes terbanyak Sepanjang sejarah UFC 3300 Tapi muncul pertanyaan Kenapa bisa sebanyak itu Karena gak ada yang powerful Gak ada yang tidur Lawannya Gak ada Gue lebih suka Yang cuma 3 shot Tapi Orang tidur Daripada 300 shot Tapi nothing happened Berarti lo gak suka Strickland Itu gue sebelum banget Tapi dia karakter Karakter Strickland Fightnya cuma Jam Maju Ngapain sih Dia orang Tapi Itu jadi Mungkin Gak kita Mungkin gue juga Bukan praktisi Jadi Itu yang bikin Style Bender Kesulitan Dia belum pernah Ketemu orang Textbook ini Yang Kakinya diangkat Terus bener-bener Pilih shell Style Bender Aduh Susah masuknya Jadi Kayak si Dustin Poirier Kan juga bilang Ketua lagi dia Fighting sama si Habib Dia bingung Ngeliat Temponya si Habib Strikingnya Dia tuh gak kayak Biasanya Dia makanya Susah buat Nge-catch Si Habib Unusual aja Nah si Strickland tuh Kayak begitu Di mata si Style Bender I can't find my jab Dibolak-balik Karena Kalau si Dustin Poirier Dia semasa hidupnya Sebagai boxer Dia tau loh Orang yang punya Dia kalau ngelawan orang Yang berlatih boxing juga Dia tau tendensinya Kayak gimana Kebiasaan Dia kan kalau Habib Orang gulat Yang belajar striking Jadi Bener-bener gak ketemu Temponya Dan dia Trainingnya adalah How to Deceive A takdown From a striking Eagle punch Eagle punchnya itu kan Itu gak Gak punya orang Gak ada yang milikin Cuma dia doang kan Dia mau take down Gak tau nya Nge-punch Mike Gregor kan jatuh disitu Kalau dia yang striker Malah dia yang kena knockdown Tapi kalau Holloway Topurya Seru tuh Mas Anggi Sebenernya Karena stylenya Maksudnya Topurya Kalau ada brawling sama Menurut gue akan terjadi sama Kayak si Alex Alex Voklovsky Lawan si Topurya Maksudnya Alex kan tipikal yang Cicil Cicil terus Maksudnya Kuantiti gitu kan Jadi Lebih banyak mukul Tapi gak ada yang powerful Kalau Topurya kan Tipikal sniper juga kan Sniper ya Oh jadi Mungkin kalau lawan Holloway Kejadian akan sama seperti Volker Nasi Kayaknya sama sih Jadi Topurya tuh Mukulnya kenceng banget Nah itu yang jadi pertanyaan Max Holloway Has never been Knocked down before Has never been Knocked out before Apakah Ilya Topurya Jadi orang pertama Gitu Makanya obrolannya tuh Itu lah yang Kata gue Lebih menarik Daripada lawan Sian Omeli Apalagi Secara kelas Masuk akal Tapi itu cuma sebagai Pembuktian aja sih Maksudnya bener gak Kayak begitu gitu kan Tapi kalau Kalau gue ngebayangin sih Bakal Gue lebih keregetan Akan lebih keregetan Kalau Kalian nonton itu Sian Omeli Sama si Topurya Siapa yang jatuh duluan nih Bisa jadi kayak Yuel Romero Israel desa aja Sama-sama Sniper kan jadi sama-sama Gini ya Gini ya terus Kalau Israel kan dia Counter shot Counter puncher ya Counter puncher dia Tunggu dimukul dulu Baru dia gini Jadi Makanya si Si Romero Gak mau mukul Gini doang Takut ya 5 ronde begini 5 ronde begini Sampai ada Ada the most Apa 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 The most Apa Unhappening Round Ronde yang gak pernah terjadi Apa-apa gitu loh Si Jorokin aja bilang Gue waktu jadi komentator Gue bingung Apa yang mau gue komentarin Karena udah nunggu-nunggu semua Iya kan Kayak si 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 Yang Si Pratt Chris Pratt Iya Dia Waktu lagi Adesanya lawan Siapa ya Siapa Striklan Gue lupa Pokoknya dia workout Dia main kartu tuh adesanya Oh si ini Aduh Lupa gue Ada-ada kok Sebentar-sebentar Dia workout Iya iya tau Tau Dia bilang Ini bukan JBS Dia bilang The most boring Kila Gorilla tuh Jared Kannonier Ikan Onier Jared Kannonier Dia nonton Sampai ko nya Begitu masuk ke Main kart nya Dia satu run Dia workout gitu kan Iya iya Maksudnya Pertama udah keren ya kan Pake topi Undertaker Pau Gucci Tapi ternyata pertandingannya Boring Tapi Jared Kannonier juga Agak overrated sih Menurut gue Iya dia Nah makanya Kenapa menurut gue Kemarin siapa sih Yang ngecall out Iya disini Aduh Si Siapa yang prospek Top prospek tuh Aduh Michael ini Michael Pereira Bukan Uwis Pereira Itu mah udah keren banget Si ini Tari-tari gue lupa Oh ini Boralho 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 ya Oh iya yang berhasil Karena kan Yang mirip bukanya sama Paolo Costa Iya Kembarnya Paolo Costa Dia pinter Dia call out Jared Kannonier Karena Jared Kannonier Ranking 4 Iya tua Bisa dibilang overrated Dan umurnya udah 40 Kesempatan buat masuk top 5 banget ini Iya itu Kannonier Oh itu pertandingan yang boring Salah satunya tuh Cuma tadi memang sih Kalau ngomongin soal pertandingan Mas Anggi tadi di episode sebelumnya juga Kita tuh ada dream fight Gitu Nah kayak yang dibuat sama ESPN MMA Ini ada beberapa list nih Kayak Israel Adesanya ketemu Yiri Prohaska Berarti Israel Adesanya yang naik ya Nggak Si Yiri soalnya kan ditanya Kamu mau naik ke heavyweight Apa enggak Terus dia bilang Kalaupun saya ngejar double champ Saya bakal turun Bukan naik Oke berarti Israel Adesanya Ketemu sama Yiri Prohaska Terus abis itu Mike Soloway Michael Chandler Dream fightnya ESPN MMA Terus Alex Pereira Tom Aspinal Berarti Pereira naik nih Ke atas nih McGregor Leon Edward Untuk UK Kart UK Tony Ferguson Nick Dias Sama yang terakhir Ada Safkat Rohmonov Sama Kabzat Simaev Lu dari nama-nama itu Dream fight lu apa Berarti yang dari nama-nama ini Yang lu nantikan Kabzat sama Safkat Gila Sama-sama Itu paling make sense Dan paling pecah Sama-sama undefeated Sama-sama Crazy grappler Crazy striker Striker Oke Safkat mungkin lebih striker Sama crazy mentality juga Mereka mentalitas Orang-orang perang Iya Kazakhstan satunya Kazakhstan sama Cechnya Iya Cechnya Mau perang Oh Safkat Ramonov ya Iya dan Safkat gila Kita kan sempat mengira Itu bakal terjadi Ketika Hamzat masih berkarir Di Welter Tapi setelah dia memutuskan Naik ke middle Enggak tapi Dia emang udah For good Enggak dong Karena udah ke booking Lawan Wittaker Udah for good Apalagi Kan awalnya mulai dari Yang dia overweight Lawan Nick Dias tuh Terus Denny White bilang Udah gak boleh lagi Di Welter katanya Oh gitu Iya Seru naik Karena Menyiksa tubuh juga kan Kayak kita ngeliat di Youtube ofisialnya Si Hamzat Jimef Pas dia cutting way Ke Welter Dia terlalu tinggi Untuk seorang Welter Enggak karena Kalau menurut gue Dia overtrain sih Maksudnya Jamannya dia awal-awal tuh kan Harusnya dia Dia segitu aja tuh Iya Yang se Jadi dia bisa Antara middle dan Walter kan Dia satu minggu Bisa main di Walter dan middle Perbedaannya cuma Itu yang bikin pertama Dia disorot tuh Seminggu doang bisa Dua fight Dua fight dan Ideal banget Tapi begitu dia Gak fight-fight Dia overtrain Sampai Kayaknya dia lebih Berat dari light heavyweight tuh Iya kan Gede banget banget Nah turunnya Gila Susah Dan penyakitan juga kan Hamzat ini Udah hampir retire Udah retire malah Udah retire Baik lagi Langsung dijemput sama Siapa presiden ceknya tuh Presiden ceknya Siapa? Pavel Nedved Pavel Nedved Main bola Pavel Nedved Siapa lupa gunanya Yang hobi banget Tapi eme eme Iya Dijemput kan langsung Dicarikan dokter terbaik Tapi sembuh ya Iya sembuh Terbukti di duel dia lawan Kamal Lusman Kamal Lusman Oke sih Iya Kalau future Impian lo Apa? Impian lo bertanding Apa pertandingan yang lo Pengen banget tonton Gue pengen banget tonton Sebenernya dari dulu Ya gak mungkin kejadian sih Habib George St. Pierre Oh sempet ada Trestal kan kan bareng Sempet ada wacana dulu Iya Cuma Kelamaan dari UFC nya Apa gimana ya Iya Dan Si George St. Pierre kan Di interview dia bilang Ketika Habib menang lawan Justin Dia pikir dia bakal Nge-call out GSP Iya Karena 30 nya tuh dia Iya Semua berharapnya begitu kan 29-30 GSP Tentunya Pensi Itu yang emang gue Heartbreak Soalnya kan Apa Kalau kita bicara fair Kayak tadi kan Banyak yang bilang Gue John George Masuk Cuman Balik lagi Kayak gue juga gak serak Dengan Dia membalaskan semua kekalahannya Dan Yang paling Menurut gue keren adalah Yang akhirnya dia lakuin John John juga sih Dia vakum 4 tahun Balik lagi ke kelas yang lebih berat Dia kalahin championnya Iya Itu gokil banget gitu kan Soalnya kan yang jadi pertanyaan Tentang Habib tuh Karena dia gak pernah coba Ini double champ Itu doang kan yang ini Iya Nah ketika dua goat itu Dipertemukan Emang Tapi gak masuk obrolan goat nya Amerika tuh Habib tuh Tapi Jadi waktu itu ada posan kita bahas Jadi ada posan dari Entah siapa Jadi siapa Who is the goat UFC McGregor JSP Terus John Jones Tanda tanya Jadi Habib gak masuk Ya kan Kalau Amerika kan Justru sosok seperti John Jones yang Maverick liar kayak gitu Yang menarik di mata mereka Wih ini berandalan Mabok Gini-gini Justru itu yang menjual di mata orang Amerika Iya Ada gitu gitu Dan mungkin juga nasionalisme mereka juga sih Ya mungkin ya Mungkin ya Tapi gitu Agak Agak aneh sih Kalau si Habib gak masuk Karena dia secara record Yang paling rapi dia kan Iya Siapa lagi yang Yang retired undivided Ada gak Gak ada Bahkan di quotes nya tuh apa Di dalam sport yang penuh darah Ada seorang pria yang tidak pernah berdarah Gitu kan Habib Walaupun sayangnya harusnya Habib Makanya gue sempet bahas juga Kan kalau gue Kenapa gak Gue menganggap Habib sebagai goat nya gue Karena Habib itu Kurang satu momen Dimana dia kalah sekali Terus dia rematch sekali Dia menang baru retire gitu Maksudnya Lalu terus dengan dia gak kalah Iya Karena ada argumen kayak gini mas Apa Kayak Kamaru Usman Andaikan dia pensiun setelah ngelawan Horehema Spira kedua Udah dia bisa dibilang God of Welterwek Iya Karena dia coba Run through Division twice Karena yang muncul dari pertanyaan orang-orang adalah Ketika seseorang kalah Mampukah dia bounce back Iya Ketika Kamaru Usman kalah dari Leon Ternyata Ternyata gak bisa Bounce back GSP berhasil Bounce back ini Itu poin Rata-rata yang Bahkan yang netizen Amerika yang gue baca Kenapa GSP goat nya mereka Karena bounce back ini ternyata ada Lebih goat Lebih goat yang mana Orang yang Kalah Terus bounce back berhasil Sama orang yang gak pernah kalah Ya sebenernya pasti gak pernah kalah sih Tapi kan yang gak pernah kalah Argumen orang Ya karena gak dicoba lagi Karena gak dicoba lagi Ya argumen aja Maksudnya kan perdebatan aja Sampai di luar-luar Perdebatan GSP Iya 16 fight kan ya Di MC kan Iya 13 13 13 13 pada 16 sih Oh iya 16 Dia kan dari Masuk ke UFC 13-0 Maksudnya It's quite a lot Banyak lah 16 fight tuh Lumayan lah Lumayan Ya itu aja Tadi kan Yang rusak itu Cuma kalau 13 sebelumnya ini Ya itu tadi Lawannya siapa Lawannya siapa Beda sama misalkan Kayak tadi Perebutan John John Bahkan sampai ke Jose Aldo aja Sama Volkanovski Maksudnya kita lihat Kalau title defense nya mereka Kan secara rekor tuh Wah ini lawannya emang Jago-jago gitu Nah Habib tuh dirusak Sama itu doang aja sih Sebenernya mas Anggi Total defense nya terlalu sedikit Tiga gitu Iya terlalu sedikit aja Tapi paling bajak Di kelasnya Di lightweight Siapa yang bisa Title defense Tiga kali Lightweight cuma dia kan Habib aja ya Gak ada Kalau Charles Offer nya kan Di strip kan Iya iya di strip Kalau Kayaknya ada deh Cuma gue gak masuk Kalau sampai tiga Terus Paling banyak Itu pasti kayak Ini Stipe Miocci kan Selalu jualannya The only man who have Emang dia The best at lightweight Sekarang kan Secara record ya Habib He's the god of lightweight Oh kalau god of lightweight Iya Karena gak ada yang Lebih Banyak title shot Total defense nya Daripada Habib Untuk lightweight Siapa coba Gak ada kan BJP Ada Sekali doang Iya juga ya Nah itu cuma Habib Doang ya McGregor gak ada Title defense Semua hidup Dia gak pernah Charles Oliveira Cuma ke Dustin Justin Justin sama Gak ada ya Udah Udah Dia menang Chandler Dustin Chandler kan dia dapet belt Iya Dua On Justin Iya Terus dia mau ke Makachev dia di strip kan Iya Iya Karena dia Enggak make weight kan Iya Overweight Udah 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 Ya juga ya Habib ya Habib satu-satunya yang The most at the defense at lightweight Kalau di featherweight Ya Hose Aldo ya Oh dia Hose Aldo Godnya lu Enggak kalau di featherweight Yang paling banyak Tapi Godnya lu siapa Hose Aldo apa Oh satu lagi lupa gue God gue Spider Silva lah Iya ya lo pastilah Spider Silva lah Spider Silva Iya dia kan Pemegang rekor yang belum pernah tergeser Sampai Winning streak terbanyak Iya winning streak terbanyak Kalau title defense John Jones ya John Jones 14 13 13 13 Apa Title defense 13 Consecutive winsnya 14 Iya iya Si Anderson Silva tuh Tadinya mau disalib Kamaru Usman kan Iya cuman tiba-tiba Ronda 5 Tendangan entah berantah Entah berantah itu masuk Udah langsung merusak mentalnya Sampai kedepannya Dia winning streak terbanyak Si Anderson Silva 16 Anderson Silva 16 Iya Berarti bener Habib 13 Habib 13 Iya gue pernah bikin postingan kan Tentang dia dengan Tony Ferguson Dia 12-12 sama kan Tony Ferguson 12-12 Habib masuk 13 Tony Ferguson gak naik-naik Iya gitu Malah kalah Malah kalah sama Justin Dia mau bikin losing streak terpanjang sekarang Iya Udah 6 ya 7 7 7 Gokil Udah kelar sih Tony Udah habis Kalau featherweight siapa got lu berarti Mas Anggi Federweight Volkanovski Atau si Aldo Kalo gue McGregor Waktu itu jawab McGregor Tapi gak salah sih Karena kita bicara got Gak mesti dari angka Iya McGregor sabuk dikasih loh Mas Anggi Udah ini ambil aja Iya kan McGregor gak pernah Gak pernah kehilangan sabuk Gak pernah kehilangan sabuk Secara gak langsung Dikasih Gak Kalau buat gue featherweight terbaik Buat gue ya Zabit The biggest what if Dia tuh Gila men Di ninjanya Fighterweight lagi Dia undefeated juga kan Undefeated Dan dia katanya akan comeback sih Katanya Ada yang bilang ya Dari postingan sih gak sih Dia kan udah jadi dokter juga ya Postingannya kan sekarang Ke gunung Motong kayu Bener-bener Berdamai dengan hidup dia Coba ini ya Harapan babu doang ya Zabit bagus banget men Gila Kalau gue sih masih Zabit sih Maksudnya Kalau dia dikasih kesempatan Dia akan kalahin sih Kalau menurut gue ya Dia akan jadi champion Oh iya Berarti itu ya Nah berarti Goatnya udah tadi Woy nih terakhir nih JK Sagi jauh gak Mas Anggi Kira-kira di UFC Kalau dia belajar grappling Yang bener Jauh Bisa jauh Karena dia punya Punching powernya kan Strikingnya dia bagus banget Itu aja grapplingnya aja Aduh Waktu luang jubli ya Maksudnya Sayang banget kan Padahal waktu gue sih Si India itu jubli Jubli aja kalah dia Waduh dikasih Karpet merah gitu Maksudnya dia Medioker banget gitu Di grapplingnya Tapi Bisa ngalahin JK Kalau menurut gue Harusnya JK Ke Dagestan aja Dulu setahun Iya ikut coach Kabib Ikut coach Kabib Banyak tuh murid-muridnya Kormier yang pada Belajar kesana kan 3 bulan 6 bulan Jika gak mau ikutan aja Karena If sambu was easy It will Belajar jujitsu Iya Kalau Yang paling gampangnya tuh BJJ itu adalah Gampangnya sambu Iya Kalau udah belajar sambu Kayaknya kelar deh Semuanya Kayaknya ya Cuma kan tergantung sponsor juga nih Kayaknya JK JK ini kayaknya kerjasamanya Emang sama yang Paddy Pimblad ini nih Iya Tapi horny ya Apa kayaknya Paddy Pimblad ya Iya Satu coach kan Satu pelatihan ya Paddy Pimblad Dia jujitsu banget sih Tapi Gue gak yakin sih Maksudnya Dia akan Forlong ya Kalau Paddy Pimblad ya Iya Orang yang terakhir aja Game di Duplesi itu Dia hampir kalah Nah itu sebenernya Sama si Yang sebelumnya itu Sama si Ini Gordon Gordon juga dia Hampir-hampir Penilaiannya Kan ada tanya kan Kalau Tony yang tinggal mayatnya Gak bisa di finish Iya Kalau Tony Tony Van Gusson kan itu Yang terakhir Tinggal mayat itu Tony Gak bisa finish Hampir kalah juga sebenernya Itungan-itungan Tony udah setua itu Dan dia Berarti JK ini tergantung pelatihnya ya Tergantung pelatihannya Latihan Pelatihnya udah mantap Tapi kalau Dari basicnya Dari musclenya dia sih Harusnya sih Bisa ya Killer instinctnya ada lagi Sayangnya kita belum Ini sih review yang Apa namanya Belum reset yang musuhnya dia ya Jadi kita gak bisa komen banyak Ya mungkin next episode Kita akan bahas JK Saragi Sama Musuhnya yang dari Amerika itu Siapa namanya Itu kita aja Sampai sekarang Lupa-lupa namanya Tapi nanti riset Buat Mas Sanggi Nanti Mas Sanggi nextnya bisa nih Oke juga Mas Sanggi nih Pasti komennya sekarang Bagusan Mas Sanggi Pada camel pasti gitu Ya kan saya host aja Teman-teman Sekarang saya Akan menjadi host Oh iya itu dia Selamat datang Di dual ESP terbaru Iya untuk menggantikan Gapamukas Kayaknya G gak usah kesini lagi G udah Berarti harus siapin jingle Mas Iya harus ada jingle lucu loh Harus ada punchline Apa tuh bang Iya bikin jingle Dia selalu bikin jingle Tentang UFC Nanti gue kasih denger deh Di luar Yang gak lucu Seberapa itu Tapi nanti Thank you buat Mas Sanggi Nanti gue ajak-ajak lagi Kalau ada card card yang seru Nobar juga nanti gue ajak Nobar gue pasti hadir deh Setiap ini Di paper view Dari gue nonton sendirian di rumah Kereketan gitu kan Gak ada teman teriak-teriak Isra Makachev Strickland ini nanti 302 Kita Oh itu langsung baca tuh Kita langsung ngomong sama Mas Gimana Mas Sanggi Strickland tuh Tapi nanti pokoknya Buat Strickland nama siapa ya Nama Polo Kosta Polo Kosta Itu ko main eventnya Main eventnya Kalau si Kamzat Saudi Arabia Wittaker Wittaker Tapi fight night Bukan Bukan pay per view Kita berkat aja ke Saudi Saya sih mengharapkan itu Dari mola ya Ayo mola JK Saragi coba yuk Bisa dari JK dulu dah Kayaknya JK sama Kamzat Itu satu card ya Enggak Enggak beda Men eventnya Alex Perez Iya Alex Perez Tapi nanti thank you Buat Mas Sanggi Sekali lagi Thank you buat yang udah nonton Sampai ketemu minggu depan Kita coba reset dulu Musuhnya JK Belum main juga kan pasti Minggu depan Ya kita reset Oke thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax